Selanjutnya ada informasi dari penyanyi cantik Anna Oktarina yang memiliki hobi mengoleksi boneka teddy bear. Dan seperti apa ceritanya, ini dia penuturan ya. Teddy bear, siapa yang tidak menyukai boneka imut yang satu ini? Hampir semua perempuan menyukai boneka beruang berbagai warna dan ukuran ini. Dan Anna Oktarina adalah salah satu yang tidak bisa menolak pesonasi beruang lucu. Walaupun usianya sudah menginjak 17 tahun, namun ia masih memiliki banyak boneka beruang di kamar minimalis miliknya. Well, good people ingin lihat seperti apa koleksi teddy bear milik Anna? Check this out! Halo good people, hai apa kabar? Halo aku Anna, selamat datang di rumah aku yang sederhana ini. Nah pokoknya good people pengen tau kan kamar aku tuh kayak gimana? Mau ngintip kamar aku ada apa aja yang lucu-lucu apa gimana? Oh baby baby, don't you know you got where I need looking so good from your head? Halo, ini kamar aku. Ya, kayak gini simple tapi mungkin bisa dilihat. Banyak boneka-boneka teddy bear karena aku suka banget. Nah, jadi gini good people ini beberapa koleksi aku. Sebenarnya tadinya banyak banget sih, cuman tinggal segini aja. Ini juga sebenarnya udah banyak banget nih, ada yang paling besar, ada yang paling kecil juga ada. Nanti kita bakalan hitung nih ada berapa. Sebenarnya mungkin masih banyak lagi sebelumnya, cuman saudara-saudara aku pada minta gitu. Jadi aku nggak tega kalau misalnya mereka minta, apalagi yang kecil-kecil pada minta, terus kayak, Kak Ana minta dong bonekanya, yaudah masa aku nggak kasih? Ntar aku dibilang pelit lagi. Suka sama teddy bear itu sejak kecil sebenarnya dari SMP, SMA gitu. Cuman pas aku masuk princess dulu, semakin banyak deh tuh koleksi aku karena fans-fans yang sayang sama aku. Semuanya setiap aku nyanyi di beberapa kota itu selalu ngasih aku, banyak banget. Nah, ini yang paling terbaru nih. Kemarin dikasih juga, kirimin. Ntar aku laundryin terus atau nggak aku jemur setiap dua minggu sekali aku jemur. Kalau yang ini paling susah jadi sebulan sekali aku jemur. Kalau yang lain ya aku tinggal jemur aja sih di depan gitu. Karena kan biar, apa namanya, biar nggak panas aja. Karena kan kalau di dalam kamar terus lembab gitu sih. Cuman sebagian, kadang-kadang aku juga taruh kotaknya gitu. Atau nggak aku taruh tas di plastikin gitu. Kalau misalnya lagi pengen aku, iniin apa, aku pengen pajang baru aku keluarin gitu. Nah, kayaknya ini sampai nanti aku bakalan bawa. Walaupun nanti aku akan nikah, kayaknya aku bakal bawa beberapa boneka ini deh. Nggak mungkin aku buang. Soalnya, nggak tahu ya, sayang aja gitu. Kayak nggak mungkin aku buang atau aku kasih lagi nih. Kayaknya malah aku pengennya nambah. Ada sih. Ada ini. Ini yang spesial ini. Terus, sebenarnya semuanya spesial sih. Ini juga ada dari fansku yang spesial gitu. Maksudnya dia baik banget sih. Sebenarnya bukan aku aja dulu. Anggota prinses juga sering dikasih sesuai dengan kesukaan mereka. Kalau Alika kan pernah dikasih. Jadi, Stitch yang besar banget itu juga dari orang yang sama. Jadi, setiap ulang tahun kita dikasih sesuai apa yang kita suka. Itu dia termasuk spesial sih buat aku juga. Terus, ini juga spesial juga. Nah, Good People udah selesai kan ngeyat beberapa koleksi Teddy Bear aku dan intip kamar aku. Terima kasih udah ngeliat Teddy Bear aku udah berkunjung ke rumah aku. Mudah-mudahan Good People jangan bosan-bosan dan sampai ketemu lagi bersama aku, Ana. Dadah! Terima kasih juga, Ana. Itu bukan kamar. Itu bukan kamar, tapi... Standa boneka. Karena banyak banget. Sekarang koleksinya Teddy Bear. Sebentar lagi, Tammy Bear. Terima kasih sudah menonton!